Ibnu Jamil dan Ademaya batal cerai lagi, alasannya terungkap. Ibnu Jamil dan Ademaya sudah beberapa kali menjalani mediasi di pengadilan agama Jakarta Selatan. Namun ternyata, keduanya justru memilih rujuk dan kembali membangun rumah tangga. Ibnu mencabut permohonan cerai, perceraian pun dibatalkan. Selama masa pengajuan duplik itu tenggang waktu itu telah terjadi kesepakatan akhirnya terjadi. Perdamaian, gugatan yang diajukan oleh klien saya Mas Ibnu Jamil hari ini dicabut. Kata Agus Setiawan, kuasa hukum Ibnu Jamil ditemui di pengadilan agama Jakarta Selatan. Kamis, tanggal 30 bulan 11 tahun 2017. Rupanya, Ibnu dan Ademaya memutuskan bersatu lagi demi putra sematawa yang mereka. Dovin maulah Jamil, jadi mereka memilih damai karena tak ingin merusak masa depan putra mereka. Itu ya alasannya demi keutuhan rumah tangga kembali terus juga untuk masa depan anak. Jadi ya intinya terjadi perdamaian diselesaikan secara baik-baik lanjutnya. Dalam kesempatan itu, Ade menjelaskan bahwa konflik terjadi lantaran kurangnya komunikasi. Namun belakangan ini, mereka jadi rutin komunikasi walaupun hanya sekadar tentang anak. Iya demi anak, rujuk, masih komunikasi, maksudnya komunikasinya sejauh ini kan anak. Ya masih baik sih, masih telepon setiap hari juga. Ya sebenarnya, penyebabnya kurang komunikasi yang baik. Cuma ya akhir-akhir ini saja mungkin karena setelah berpisah komunikasinya kurang baik jatuhnya. Telepon pun nanyain kabar anak, tanda Sade.